Seluruh personel militer Uni Chonghui kuntingan ke-34 yang dikirim ke perairan Afrika tiba di Korea Selatan pada selasa 20 Juli 2021 malam waktu Korea. Dua pesawat tanker milik Angkatan Udara Korea Selatan yang mengangkut personel militer Uni Chonghui ini telah lepas landas dari bandar negara sekitar Afrika Timur pada malam hari Senin 19 Juli lalu. Sepuluh personel militer yang diangkut ini sebelumnya dirawat inap pada rumah sakit khusus militer setempat. Sedangkan 280 orang personel lainnya masuk ke fasilitas pengobatan pasien COVID-19. Sebelumnya sebanyak 247 orang dari 301 personel militer kapal Moon Mu Dewang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada pun 50 personel lainnya terkonfirmasi negatif dan 4 orang lainnya belum dapat ditentukan statusnya. Presiden Moon Jae-in kemudian menyampaikan bahwa meski pihak militer telah mengambil langkah sesuai perkembangan situasi, namun langkah itu terasa kurang memadai bagi masyarakat Korea. Oleh karena itu, Presiden Moon akan menerima kritik dari masyarakat dengan rendah hati. Presiden Moon juga meminta kepada pihak terkait untuk berusaha sekeras-kerasnya agar personel militer yang kembali ke Korea dapat mendapat pengobatan dan perawatan secukupnya hingga lekas sembuh. Sebelumnya, Perdana Menteri Kim Bo-kyung juga telah meminta maaf karena tidak sempat memperhatikan kesehatan para personel militer yang telah berkontribusi demi negara. Menteri Pertahanan Soe Hun terus merasa bertanggung jawab berat dan meminta maaf kepada seluruh personel unit Chong Wei beserta keluarganya dan seluruh masyarakat Korea Selatan.